Sebetulnya saya sudah pernah membawakan materi tentang cara menghitung AB mix dalam sebuah kebun hidroponik beberapa waktu yang lalu tapi memang sepertinya setelah saya amati masih ada beberapa dari teman-teman yang masih belum terlalu memahami nih tentang cara detil-detil cara menghitungnya, diambil dari mana, penjumlahan dari mana, parameter apa yang harus diambil Kali ini memang sengaja saya ulang supaya ke depan Anda dapat menghitung sendiri plus minus dari kebutuhan nutrisi di kebun Anda sendiri dan Anda dapat menghitung sendiri di rumah Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com Berhidroponik menjadi semakin mudah Sebelum kita masuk ke dalam perhitungan-perhitungan detailnya saya akan mencoba menyamakan asumsi-asumsi dulu supaya perhitungan-perhitungan yang nanti akan muncul menjadi lebih akurat Pertama kita samakan asumsi dulu dari AB mixnya disini saya menggunakan paramudita nutrien dengan data-data yang real Jadi seperti disini terlihat harga ecaran saat ini adalah Rp90.000 untuk pekatan 5 liter 5.000 mili dan bobot nutrisi plus minus ada di range antara 2,1 kilo Kalau kita menggunakan asumsi seperti ini dengan bobot nutrisi 2,1 kilo untuk pekatan 5 liter perkiraan EC yang bisa kita dapatkan adalah EC 2,0 makanya kalau kita lihat di packingnya paramudita nutrien kita akan bisa melihat bahwa standarnya adalah EC 2,0 atau 1000 ppm Nah kalau kita mau menghitung detail dari spesifikasi yang sudah disebutkan ini akan ketemu nih harganya disini sudah saya sertakan kalau dengan spek seperti ini harga per gramnya untuk serbuk padatan jadi kalau dari 2,1 kilo itu dihitung per 1 gram itu ketemunya Rp42,86 nah kalau dihitung per ppmnya jadi disini kan ketemu nih ada 1000 ppm nah kalau dihitung per 1 ppm dengan harga Rp90.000 akan ketemu Rp90 per 1 ppm nanti angka-angka ini akan kita pakai sama-sama supaya lebih jelas memang sengaja saya munculkan di layar ini supaya kita bisa lebih jelas menghitungnya dari pekatan 5 liter kalau begitu dicairkan nanti menjadi 5 liter A dan 5 liter B nah disini nanti ketemu dengan harga Rp90.000 per 1 set 5 liter akan ketemu harga per milinya adalah Rp18 ini akan muncul di layar dulu yang penting kita paham dulu nanti dapatnya dari mana bisa menghitungnya seperti apa supaya lebih mudah berikutnya kita samakan asumsi lagi yaitu TDS air baku rata-rata yang dipakai di rumah nah untuk TDS air baku ini memang saya ambil angka 200 ppm saya tahu di tempat Anda masing-masing ada macam-macam ada yang cuma 10 ppm ada yang 50 ppm ada yang 100, ada yang 150 tapi supaya mudah ya ada juga saya tahu ada juga yang sampai ke 300, 400 ppm tapi supaya mudah nanti Anda bisa ngitung-ngitung sendiri untuk bisa ubah-ubah sendiri untuk menyesuaikan dengan kebun Anda masing-masing tapi disini saya menggunakan asumsi 200 ppm aja dulu dengan para murid dan nutrien kita menggunakan target TDS nya jadi biasa saya sering menyebut 1200 ppm mulai dari awal semai sampai dengan panen nah itu yang disebut dengan target ppm ada dari teman-teman yang menggunakan TDS 600 800, 1000, tapi kita asumsikan dulu ini kita sepakati dulu sama-sama kita mau menghitung dengan standarnya paramudita paramudita menggunakan 1200 ppm disini saya menggunakan ukuran kebun yang gak kecil-kecil amat tapi juga gak besar-besar amat karena saya tahu sebagian besar dari Anda rata-rata kebunnya ada di skala-skala hobi dan mulai pelan-pelan masuk ke dunia industri hidroponik jadi saya buat asumsi yang standar aja dengan volume tandon kurang lebih sekitar 1000 liter tandon 1 kibik yang biasanya ditanam anggap saja bisa menampung kapasitas kurang lebih sekitar 1200 lubang dewasa idealnya adalah 1 banding 1 jadi 1000 liter di tandon, 1000 lubang dewasa tapi angka ini saya ambil dari kebun yang memang saya pakai sendiri di kebun saya yang memang ada 1200 lubang tanam dengan tandon 1000 liter air jadi yang penting kita ada angkanya dulu kita samakan dulu angka-angkanya supaya lebih mudah menghitungnya ya nanti Anda bisa ngitung sendiri di tempat Anda masing-masing berikutnya kita samakan dulu nih untuk setting kebunnya setting kebunnya untuk ukuran standarnya rata-rata dari teman-teman yang saya perhatikan lebih banyak menanam antara selada-selada selada hijau, romen, dan lain sebagainya juga ada yang sayur-sayur oriental mulai dari pakcoy, caisim, kangkung, bayem anggap aja kalau kangkung bayem karena terlalu cepat ya kita ambil yang rata-rata terbanyak dulu biasanya di kebun kami kami menanam macam-macam sayur dan kami buat usia tanamnya itu standar jadi kurang lebih plus minus ada di 35 HSS hari dari semai jadi semai hari pertama sampai 35 hari sayurnya bisa panen ya ini untuk menyamakan asumsinya aja nanti ada pembagian antara meja semai, meja remaja, dan meja dewasa nanti untuk detil-detilnya kita bisa diskusi di grup para muridita komuniti atau nanti suatu saat saya akan bawakan konten-konten yang lebih detil yang membahas tentang ini jadi kita samakan asumsinya aja dulu kurang lebih sekitar 12 hari di meja dewasa untuk teman-teman hidroponik mungkin teman-teman yang masih pemula yang masih belum terlalu paham untuk sebuah kebun hidroponik itu yang dihitung untuk kapasitas kebun adalah dari meja dewasa jadi yang angkanya kita masukkan disini adalah tanaman ada di meja dewasa untuk detailnya nanti kita bisa diskusi berikutnya ya penggunaan air sekarang disini saya nggak terlalu detail karena memang ini skopnya saya batasi untuk teman-teman yang masih pemula kebun-kebun skala hobi jadi saya hitungnya langsung kebutuhan air per hari di kebun saya itu rata-rata saya menambahkan air baku ke tandon hidroponik saya itu kurang lebih antara 300 liter per hari untuk tandon 1000 liter tadi ya jadi plus minusnya ada di 300 liter untuk penambahan nutrisi per hari itu kurang lebih sekitar 500 mili plus minus ya tergantung cuaca, tergantung jumlah tanaman yang ada di kebun seberapa banyak yang dewasa, seberapa banyak yang remaja itu bisa beda-beda tapi biar mudah saya kasih angka 500 mili aja kurang lebihnya ada di range 500 mili per hari khusus untuk penambahan air per hari dan nutrisi per hari sebetulnya saya sudah pernah membuat posting yang menanyakan kepada teman-teman member para mudita community tentang penggunaan nutrisi per hari air per hari itu ada di para mudita community nanti linknya saya kasih di deskripsi pertanyaannya kurang lebih seperti ini jadi saya meminta ada beberapa kondisi kebunnya masing-masing dan saya tidak membatasi ini hanya pengguna para mudita nutrien jadi acak semua yang ada di grup para mudita community bisa menjawab saya mendapatkan ada 120 ya kurang lebih sekitar 100 100 jawaban dari teman-teman yang bersedia membantu saya untuk menjawab tapi setidaknya saya kasih gambaran dulu jadi yang waktu itu data yang saya minta adalah lokasi kebunnya di kota daerah mana dataran menengah atau tinggi atau dataran rendah ya karena itu memang pengaruhnya banyak sekali dengan penggunaan air terus jumlah lubang tanamnya berapa instalasi yang digunakan apa penambahan air baku per hari berapa dan penambahan nutrisi per hari berapa ya nanti Anda bisa lihat sendiri komentar dari teman-teman yang ada di sini nanti kelihatan semua ada banyak sekali teman-teman yang bersedia untuk membantu nanti Anda bisa lihat di para mudita community sendiri dan Anda mungkin nanti bisa memasukkan angka-angka ini untuk dihitung sendiri jadi bukan saya yang menghitungkan lagi supaya Anda bisa lebih mudah untuk membandingkan antara kebutuhan kebun Anda sendiri dengan kebutuhan teman-teman nanti dengan asumsi yang ada yang sudah kita sepakati ini kurang lebih ETDS air bakunya sekitar plus minus ada di 200 ppm target ETDSnya 1200 volume tandonnya 1 kibik atau 1000 liter lubang dewasanya 1200 usia tanam 35 hari usia dewasanya 12 hari penambahan air baku per harinya 300 liter nutrisi per hari butuh kurang lebih sekitar 500 mili 500 mili A dan 500 mili B ya nah disini bisa kita lihat kebutuhan pada saat kita ini mau kuras tandon yang namanya kita mau kuras tandon berarti kan semua airnya itu dibuang tandonnya dibersihin disterilisasi dan diisi air baru otomatis diisi air baku yang cuma 200 ppm untuk kita bisa mencapai 1200 ppm otomatis harus ditambah nutrisi lagi untuk penambahan nutrisi begitu tandon itu kita kuras dan kita isi air lagi 1000 liter berarti 1000 liter air baru untuk mencapai 1200 ppm kita membutuhkan nutrisi kurang lebih sekitar 5000 mili atau 5 liter jadi kalau Anda membeli pekatan 5 liter itu langsung Anda cairkan semua A dan B setelah itu langsung Anda masukkan semua ke tandon A diaduk B dimasuk diaduk supaya bisa ketemu menjadi 1200 ppm kenapa seperti itu karena asumsinya untuk para mudita nutrien pekatan 5 liter itu EC nya 2,0 atau TDS nya 1000 ppm sedangkan air bakunya 200 ppm jadi 1200 ppm target ini ini adalah nutrisi plus air baku nah ketemu nih kita butuh nutrisi kurang lebih sekitar 5000 mili atau 5 liter nutrisi 5000 mili atau 5 liter ini untuk para mudita nutrien itu kita mengeluarkan biaya kurang lebih sekitar 90 ribu jadi begitu kita kuras tandon kita memasukkan nutrisi itu nutrisi harganya 90 ribu berikutnya sekarang urusan kuras tandon selesai nah sekarang kebutuhan hariannya sekarang kita lihat kebutuhan hariannya disini saya juga menggunakan asumsi untuk mempermudah hitungan-hitungannya disini untuk kita kepingin tahu biaya nutrisi berapa yang harus kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari yang kali ini jadi mulai dari perawatan sampai panen itu kita membutuhkan nutrisi berapa angka-angkanya sudah langsung tertera disini jadi untuk kebun kurang lebih sekitar 1200 lubang tanam dengan usia dewasa kurang lebih sekitar 12 hari kita bisa panen kurang lebih sekitar 3000 tanaman hitungannya dari mana nanti suatu saat saya akan bawakan jelaskan ini lagi dengan lebih detail atau Anda bisa melihat ada video saya tentang mengapa harus instalasi remaja itu ada videonya Anda bisa cari Anda bisa tonton disitu jumlah panennya kurang lebih sekitar 3000 tanaman penambahan air baku yang namanya kita menanam hidroponik itu kan hari demi hari makanya disebut hari dari semai berapa hari dari semai penambahan air pun itu juga harian nah kalau kita per hari menambah air kurang lebih sekitar 300 liter berarti selama masa penanaman mulai dari semai sampai panen ya karena kita menggunakan satu tandon kalau di para mudita nutrian kami menggunakan satu tandon makanya kita punya salam namanya salam satu tandon dengan asumsi berarti kita mulai dari semai sampai panen itu menggunakan air di dalam satu tandon ya berarti penambahan airnya itu konstan yang namanya juga kebun industri itu pun tidak ada yang namanya tidak panen kebun industri yang baik adalah kebun yang memang konsisten panennya jadi setiap hari atau berkala pasti ada panen penambahan air per hari itu ada 300 liter berarti selama tanaman itu hidup itu membutuhkan kurang lebih sekitar 10.500 liter air ya jadi kurang lebih sekitar 10.500 kubik ini dengan catatan tanaman yang kita tanam kurang lebih sekitar 1.200 dan jumlah panennya kurang lebih sekitar 3.000 tanaman itu membutuhkan air kurang lebih sekitar 10.500 liter berapa kebutuhan nutrisinya? kebutuhan nutrisi ini dihitung dari penambahan nutrisi per hari penambahan nutrisi per hari adalah 500 mili berarti selama masa tanaman hidup mulai dari semai sampai panen kurang lebih sekitar 35 HSS itu membutuhkan nutrisi kurang lebih sekitar 17.500 mili atau sekitar plus minus ada di 17 liter setengah ini baru kebutuhan nutrisi selama penanaman tidak termasuk dengan nutrisi yang kita pakai untuk kuras tandon kalau kita mau menghitung dengan lebih detail berarti kan ada kuras tandon sendiri dan ada nutrisi harian yang kita tambahkan untuk harian kan bukan berarti terus kita menambahnya langsung dalam jumlah besar terus kan penambahannya sesuai dengan kebutuhan kadang-kadang kita nambah kalau nambah bisa kurang lebih sekitar 500 mili kadang-kadang kalau memang cuatannya banyak mendung penguapan sedikit tanaman juga hidup enggak terlalu banyak yang dewasa itu bisa kurang dari 500 mili tapi supaya mudah kita asumsikan 500 mili per hari akan ketemu kurang lebih sekitar 17.500 mili atau 17.500 liter ini tidak termasuk dengan kuras tandon yang kuras tandon tadi ada di sini angkanya ini kurang lebih membutuhkan sekitar 5 liter nutrisi berarti kalau kita mencari kebutuhan nutrisinya selama tanaman hidup plus kita kuras tandon akan ketemu kurang lebih sekitar 22.500 mili atau 22.500 liter nutrisi berarti kalau 22.500 liter itu kalau kita membelinya yang pekatan 5 liter itu membutuhkan kurang lebih sekitar hampir 5 set kurang lebihnya tapi biasanya kalau kebun yang sudah skala seperti ini membelinya juga enggak yang pekatan 5 liter tapi sudah langsung yang skalanya lebih besar kalau kita ada sekitar 50 liter dan 100 liter dengan asumsi angka-angka yang muncul di sini kebutuhan nutrisinya, penambahan air bakunya pada saat kuras tandonnya perhitungannya bisa kita lihat di sini jadi mulai dari tanaman itu kita tanam sampai panen itu membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 315.000 rupiah itu kebutuhan nutrisinya dari 3.000 tanaman yang bisa kita panen kalau kita mau melihat perharinya kebutuhan nutrisinya berapa perhari kita membutuhkan kurang lebih sekitar 500 mili itu membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 9.000 rupiah jadi tiap hari kita keluar uang 9.000 rupiah untuk membeli nutrisi memang angka-angka ini memang agak lebay memang dan memang saya buat sedetail mungkin saya mencoba sedetail mungkin supaya bisa dengan mudah Anda itu otak atik sendiri menghitung-menghitung sendiri dari sini langsung kelihatan nih kita ada panen kurang lebih di kebun kita sekitar 3.000 tanaman kebutuhan nutrisi sekian kurang lebih berarti kebutuhan nutrisi untuk satu tanaman itu kurang lebih sekitar 105 rupiah jadi kalau Anda menanam tanaman misalkan selada atau sawi-sawian yang membutuhkan kurang lebih sekitar 35 HSS ini biaya nutrisi yang digunakan oleh tanaman itu plus minus ada di angka 105 rupiah jadi kalau Anda punya tanaman hidroponik satu lubang tanam Anda rawat tanamannya sampai panen itu hanya membutuhkan nutrisi per satu tanamannya itu hanya sekitar 105 rupiah untuk nutrisi jadi sebetulnya biaya nutrisi memang tidak besar kalau pun misalkan sekali penanaman terus Anda panen setelah panen langsung kuras tandon sekalipun jadi mau kuras tandon tiap bulan sekalipun itu hanya membutuhkan biaya nutrisi jadi biaya produksinya otomatis naik kebutuhan nutrisinya naik karena ada biaya yang dipakai untuk saat kita kuras tandon yang kurang lebih setiap kuras membutuhkan 5 liter nutrisi berarti tanaman itu kurang lebih membutuhkan sekitar 135 rupiah per satu tanaman jadi biaya kebutuhan nutrisi itu kecil sekali semoga ini bisa lebih mudah untuk memahami cara menghitung nutrisinya kalau asumsi-asumsinya sama Anda bisa gunakan angka-angka yang sudah saya sebutkan ini tapi kalau angka-angkanya itu berbeda Anda bisa otak atik misalkan di tempat Anda menggunakan air baku dengan TDS yang lebih tinggi nggak 200 nih TDS air bakunya misalkan TDS air baku Anda adalah 300 ppm berarti angka-angkanya akan langsung berubah yang tadinya air bakunya 200 ppm berarti kita membutuhkan nutrisi 1000 kurang lebih setiap kita kuras tandon itu membutuhkan kurang lebih sekitar 5 liter nutrisi tapi kalau air bakunya ini 300 ppm kebutuhan nutrisinya turun karena kebutuhan TDS yang kita kejar juga dikurangi dengan air baku jadi kebutuhan pada saat kita kuras tandon itu menjadi kurang lebih sekitar 4,5 liter aja jadi kelihatan nih pada saat kita kuras tandon kebutuhannya berapa langsung keluar loh Pak berarti kalau air bakunya semakin tinggi semakin hemat nggak juga karena memang tanaman membutuhkannya abemixnya belum tentu membutuhkan kandungan-kandungan yang ada di dalam air baku ya jadi supaya jangan rancu nanti suatu saat saya akan buatkan video khusus tentang air baku ya untuk supaya lebih jelas jadi tinggal tergantung kalau air bakunya menjadi 500 ya kebutuhan nutrisinya bisa turun otomatis sebetulnya kalau air bakunya naik misalkan ini jadi 500 otomatis kebutuhan nutrisi per hari juga berkurang nah begitu kebutuhan nutrisi per hari ini berkurang otomatis nanti biaya produksi untuk nutrisi juga akan berkurang nah tinggal di tempat Anda itu tiap hari rata-rata ya makanya saya selalu menyarankan semuanya tercatat penambahan nutrisi berapa penambahan nutrisi berapa PH-nya berapa TDS-nya berapa supaya kita itu jelas kita bisa menghitung dengan pasti kebutuhan yang ada di kebun kita itu berapa nantinya akan berkaitan dengan menghitung biaya produksi untuk satu kebun hidroponik jadi biaya produksi satu tanaman sayur itu berapa misalkan kebutuhan nutrisi per harinya menjadi cuma 300 misalkan begitu kebutuhan nutrisi per hari 300 mili otomatis biaya nutrisi per satu tanaman ini akan turun juga ini akan saling berkaitan semua nah Anda tidak perlu khawatir karena saya sudah sediakan ini dalam bentuk kalkulator seperti ini software ini yang memang saya akan bagikan free Anda nanti bisa akses di link yang saya akan kasih nanti saya sertakan di deskripsi juga supaya Anda bisa otak atik sendiri untuk menyesuaikan di kebun Anda sendiri berikutnya kita coba otak atik untuk target TDS-nya sekarang untuk para mudita nutrian memang saya merekomendasikan 1200 ppm mulai dari awal semai sampai panen tapi misalkan nih ada teman-teman yang mau menggunakan Pak saya mau menggunakannya cuma 1000 ppm misalkan Anda bisa tulis di sini bisa ubah aja angkanya nanti otomatis ini akan berubah semua terutama untuk nutrisi di tandon memang ini tidak berkaitan antara target TDS TDS air baku dengan perhitungan finalnya supaya Anda nggak terlalu kebingungan pokoknya hitungannya global-global aja supaya Anda sendiri nggak kepayahan mencatat karena saya tahu teman-teman yang main hidroponik itu nggak semuanya full time di hidroponik pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang kadang-kadang cek tandon segala itu juga seringnya nggak sempat jadi kita bisa otak atik sendiri dari target TDS-nya begitu target TDS-nya turun dari yang seharusnya 1200 kita membutuhkan nutrisi di tandon kurang lebih sekitar 5000 begitu TDS-nya cuma 1000 otomatis kebutuhan nutrisi di tandon juga berkurang menjadi kurang lebih sekitar 4 liter otomatis kalau butuhnya cuma 4 liter memang biaya nutrisi juga akan turun kalau biayanya kebutuhan nutrisi di tandonnya turun otomatis biayanya juga akan turun nah jadi Anda bisa otak atik ada yang menggunakan 1500 ppm otomatis kebutuhan nutrisi plus tandon juga akan meningkat biayanya juga pasti akan meningkat jadi Anda bisa nanti otak atik sendiri ya Anda bisa akses saya kasih free aksesnya Anda bisa main-main sendiri dengan kalkulator yang saya buat ini supaya Anda lebih mudah jadi saya nggak bingung juga cara menjelaskannya dengan detail yang penting Anda tahu dari mana angka-angkanya ini begitu juga dengan perbedaan usia tanam untuk usia tanam ini memang tidak semua teman-teman hidroponik menggunakan standar 35 HSS ada juga yang menggunakan cuma 30 HSS ada yang menggunakan sampai 40 HSS tergantung dari kondisi kebunnya masing-masing tapi bedanya apa kalau misalkan tanaman itu semakin hari semakin cepat panen dengan yang panennya agak lama perbedaannya ada di mana kalau kita misalkan menggunakan usia tanamnya 35 HSS kurang lebih perhitungannya seperti ini jumlah panen per bulannya kurang lebih berapa penambahan air bakunya kurang lebih berapa kebutuhan nutrisinya kurang lebih juga akan nantinya akan berbeda dan angka-angka biaya-biaya nutrisi ini juga akan berbeda kalau misalkan nih di video yang lalu saya sempat ada membahas tentang penggunaan TDS tinggi dan rendah di sana saya menyebutkan kalau kita menggunakan TDS tinggi otomatis pertumbuhan tanaman juga lebih cepat kalau kita menggunakan TDS rendah otomatis pertumbuhan tanaman sedikit lebih lambat mungkin untuk sebagian orang gak terlalu signifikan perbedaannya tapi nanti akan lebih jelas pada saat kita menghitung HPP kebun nanti di angka-angka ini kita bisa otak adik juga kalau misalkan nih kita buat kurang lebih sekitar 40 hari dari panen otomatis kalau 40 hari dari panen bisa dipastikan usia dewasanya juga bertambah kalau usia dewasanya katakanlah kita buat kurang lebih sekitar 15 hari begitu usia tanamannya lebih panjang di usia dewasa juga lebih panjang kita bisa lihat jumlah panennya juga akan menurun jadi kapasitas kebun anda itu juga jumlahnya akan menurun memang seperti itu karena memang tanaman butuh waktu yang lebih lama ada di instalasi anda ini sebabnya kenapa kok saya menetapkan pakai TDS tinggi selama nutrisinya mampu oke tidak akan pernah jadi masalah terutama menggunakan paramuditan nutrien sudah pasti aman buktinya banyak nah jadi kita bisa otak adik sendiri disini anda sesuaikan angka-angkanya ini dengan kebun anda supaya anda bisa melihat nih kebutuhan nutrisinya ternyata berapa pada saat kuras tandon ternyata butuh berapa jadi supaya enggak kita itu bingung caranya ngitung gimana dan lain sebagainya percaya saja kalkulator ini memang saya desain sendiri saya develop sendiri hitungannya saya buat hitungan sendiri percayalah percayalah saya dan tim sudah cek berkali-kali dan angkanya betul hitungan-hitungannya sudah betul jadi anda bisa pakai anda masukkan sendiri misalkan anda biasa panen 38 hari misalkan usia dewasa jadi tanaman berada di meja dewasa katakanlah 13 hari otomatis langsung keluar dalam satu bulan kurang lebih anda bisa panen berapa dengan jumlah lubang dewasanya 1200 tanaman anda bisa panen berapa jadi jumlah panen per bulannya ini hitungannya ada dari jumlah lubang dewasa dan seberapa lama tanaman itu ada di meja dewasa langsung kelihatan angkanya langsung berubah anda bisa hitung sendiri nanti masukkan angkanya sendiri dan anda bisa lihat apa saja yang berubah di sini jadi anda bisa otak-atik dengan lebih bebas ini ya di samping itu anda juga bisa melihat postingan dari teman-teman yang ada di paramudita community ini bisa lihat sendiri anda bisa masukkan sendiri jumlah lubang tanamnya berapa penambahan air bakunya perharinya berapa penambahan nutrisinya berapa per hari berada di meja dewasa itu berapa jadi anda bisa masukkan angka-angka ini langsung ke kalkulator supaya anda tahu sendiri oh si A, si B, si C ini kurang lebih membutuhkan nutrisi berapa untuk tanamannya per satu tanaman di sini kita fokus dulu ke biaya kebutuhan nutrisi dulu ya nanti saya buatkan video lagi yang membahas tentang cara menghitung HPP biaya produksi per satu tanaman sayur jadi dengan adanya kalkulator ini anda bisa otak-atik sendiri sudah nggak usah bingung hitungan-hitungannya yang penting anda tahu angkanya ini diambil dari mana ya semoga ini cukup jelas berikutnya kalau ada pertanyaan perbedaannya apa sih sebetulnya antara penggunaan TDS tinggi dengan TDS rendah dari kebutuhan nutrisinya selama anda tidak ganti nutrisi tidak ganti brand nutrisi tidak ganti spek tidak ganti harga nutrisi jelas kebutuhan nutrisi perharinya juga akan sama yang namanya kita punya 1200 lubang dewasa ya otomatis kebutuhan penambahannya juga sama nutrisi perharinya juga pasti sama kenapa bisa begitu? karena tanamannya sama kalau tanamannya sama namanya tanaman makan jumlahnya tanaman sama kira-kira range usianya juga sama juga pasti berarti kebutuhan makannya tanaman itu sama yang membedakan sebetulnya hanya ada di pada saat kita kuras tandon jadi ada di area ini yang perlu anda lihat kalau misalkan anda menggunakan target TDSnya itu lebih rendah misalkan 1000 ppm misalkan ini turun pada saat kita kuras tandon hanya butuh 4 liter nutrisi kalau anda menggunakan 600 ppm misalkan berarti begitu anda kuras tandon dengan tandon 1000 liter itu anda membutuhkan hanya sekitar 2000 mili atau 2 liter nutrisi jadi perbedaannya itu hanya ada di saat kita kuras tandon karena begitu tanaman sudah jalan dari hari ke hari otomatis kebutuhan tanaman juga pasti akan sama secara logika pun seperti itu jadi sama aja anda bisa coba-coba sendiri disini volume tandonnya nanti sesuaikan dengan tandon anda misalkan pak tandon saya cuma kurang lebih sekitar 50 liter misalkan ya sudah gak apa-apa salah tinggal masukkan aja 50 liter langsung ketemu begitu anda kuras tandon anda hanya membutuhkan 100 mili nutrisi untuk mencapai 600 ppm kalau mencapai 1200 ppm berarti anda hanya membutuhkan 250 mili atau 1.4 liter berapa biayanya sudah langsung muncul disini jadi anda bisa tinggal lihat otak atik pindah ganti angka langsung dilihat ganti angka langsung dilihat perubahannya gak perlu dipancat apa-apa begitu anda ganti angka langsung muncul itu perubahannya nah berikutnya ada pertanyaan bagaimana kita bisa tahu sebuah nutrisi AB Mix itu harganya mahal atau murah kalau kita lihat dari spesifikasi kebun dan setting kebun ini kita hanya bisa tahu kebutuhan nutrisi untuk kebun hidroponik kita itu berapa dan kebutuhan nutrisi untuk persatu tanaman itu berapa kita bisa lihat dari spesifikasi kebun dan setting kebun tapi kalau kita mau melihat sebuah nutrisi AB Mix itu mahal atau murah Kita bisa lihat dari spesifikasi nutrisinya Dari packingnya nutrisi itu Anda bisa masukkan angka-angkanya ke perhitungan ini Kalau di para mudita nutrien itu kurang lebih sekitar bobot nutrisinya 2,1 gram Ini bobotnya bukan bobot dari marketplace ya Tapi memang bobot dari serbuknya Kalau bobot dari marketplace seringkali para penjual itu sudah menambahkan dengan bobot packing Jadi ada toleransi-toleransinya Tapi Anda bisa hitungnya itu dari bobot serbuknya langsung Kalau para mudita nutrien itu kurang lebih sekitar 2,1 kilo Kurang lebih kadang-kadang kurang-kurang sedikit tergantung Karena kita timbangannya juga memang menyesuaikan banyak hal Tapi plus minus ada di 2.100 gram Nah untuk pekatan 5 liter dengan harga Rp 90.000 Suatu saat kalau Anda mendapatkan nutrisi dengan bobot yang lebih rendah Misalkan nih contoh bobotnya 1680 gram 1,6 kilo sekian misalkan Kalau Anda mendapatkan nutrisi dengan bobot 1,6 sekian Untuk pekatan 5 liter Tidak akan pernah ketemu yang namanya EC 2,0 atau 1000 ppm Nggak akan pernah ketemu Kalau Anda mendapatkan nutrisi dengan bobot 1,600 sekian Itu kurang lebih hanya bisa mendapatkan EC 1,6 Atau 800 ppm Hanya itu Nggak mungkin kalau sampai bobot nutrisi 1,6 kilo untuk pekatan 5 liter Itu bisa mendapatkan EC 2,6 Dapatnya ya hanya EC-nya sekian ini Jadi kalau misalkan bobotnya 1,6 Untuk pekatan 5 liter Ketemunya EC dan TDS-nya sekian Dan harganya sama Rp 90.000 dengan para mudita nutrien Berarti otomatis harga per gram serbuknya juga berbeda Pasti lebih mahal Harga per ppmnya juga berbeda Pasti lebih mahal Coba kita lihat sekarang Harga per gramnya Kalau dari para mudita nutrien Rp 2,100 Harga per gramnya serbuk adalah sekian Ya adalah sekian Kalau nutrisinya cuma 1,6 Akan ketemu EC 1,6 Jadi kalau Anda lihat di packingnya nutrisi itu Anda bisa bandingkan Kalau misalkan tertulis EC Seperti para mudita nutrien 2,0 Oh plus minus bobotnya sekitar 2 kg lebih lah 2 kg sampai 2,1 kg sampai 2,150 Plus minus ada di situ Itu pasti EC-nya 2,0 kurang lebih Tapi kalau Anda melihat di packing nutrisi EC 1,6 Atau 800 ppm Berarti plus minus bobotnya ada di angka ini Nanti Anda bisa otak atik sendiri Ya jadi Anda bisa masukkan berat dari serbuknya Anda bisa timbang itu Nanti akan muncul perbedaan ada di penggunaan nutrisinya juga Kalau misalkan EC-nya aja cuma 1,6 atau 800 ppm Otomatis untuk mencapai target 1200 ppm Membutuhkan yang tadinya Kalau para mudita nutrien 1000 ppm Hanya 5 liter Kalau TDS-nya cuma 800 ppm Otomatis kebutuhan nutrisinya pada saat kuras tandon juga beda Jadi lebih banyak Nanti kebutuhan nutrisi perharinya juga sama Pasti akan berbeda juga Jadi Anda bisa masuk-masukin ini Angka-angkanya ini Anda bisa masukin angka Anda pakai nutrisi apapun Nggak harus para mudita nutrien Anda timbang serbuknya Anda lihat pekatan untuk berapa liter Dan harganya berapa Masukin ke sini Anda langsung keluar nih Nanti angka-angkanya Anda bisa lihat sendiri Dan Anda simpulkan sendiri nutrisi itu mahal atau murah Jadi silahkan gunakan kalkulator ini Supaya Anda bisa otak-atek-otak-atek sendiri Nanti di video berikutnya saya akan bagikan bagaimana cara menghitung HPP sayuran Jadi persatu tanaman kita membutuhkan berapa rupiah sebetulnya Dan kalau kita jual sekian-sekian-sekian itu untung atau rugi Nanti di video berikutnya akan saya bawakan Ini memang sengaja saya bawakan dulu Bagaimana cara menghitung nutrisi ini Karena angka-angka yang ada di sini ini Nanti harus dimasukkan ke perhitungan untuk HPP-nya Karena kan di dalam sebuah tanaman hidroponik Pasti ada biaya untuk nutrisi Yang saat ini kurang lebih sekitar Di sini tertulisnya Rp105 per satu tanaman Nanti bisa dilihat dari angkanya yang ini Yang di bawah ini Yang sudah saya kasih kotak hijau ini Kalkulator ini dapat Anda gunakan Saya bagikan free Caranya masuk gimana? Caranya masuk adalah Anda bisa masuk ke website-nya Paramudita Yaitu paramudita.com Akan muncul tampilan seperti ini di website-nya Paramudita Di sini ada link di bawahnya ini Anda klik di sini Nanti akan muncul kalkulator untuk menghitung kebutuhan nutrisi di sini Anda klik aja Nanti akan masuk ke kalkulator yang kita gunakan pada hari ini Kalau ada yang kurang jelas Nanti kita bisa diskusi di Paramudita Community Atau pada saat kita live Nanti setelah saya bahas semuanya Ayo kita ketemu lagi Kita ngobrol sama-sama Silakan mau tanya apapun Anda mau menyanggah pun silakan Jadi kita bisa diskusi Supaya kita bisa sama-sama belajar Anda belajar Saya pun harus ikut belajar juga Karena saya nggak mau terus berhenti belajar Jadi saya pasti akan terus menerus belajar Dan keilmuan hidroponik juga memang berkembang terus Jadi mau nggak mau kita harus terus belajar Saya rasa itu semoga bermanfaat Salam satu tanggung Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.